Kita yakin bahwa semua buahnya dari Tuhan, ya sudah, jangan dilepas. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, ya mantap berarti. Lebih baik, berubah. Kalau begitu, yang baik dari Tuhan, yang jelit dari kita. Nah, kalau jelit dari kita, semua masalah itu dari kita sendiri. Akhirnya, mampu tidak akalnya menyelesaikan persoalan ini. Bingung lagi. Nah, ini. Jadi, manusia itu tambah lama, tambah gampang bingung. Gampang bingung. Karena permasalahan kian lama, kian besar, kian berat. Nah, kalau Ratu Adil, ya memang tatanan. Tatanan, ya Pancasila itu. Jadi, Ratu Adil bukan buat seorang Ratu yang adil. Bukan, tapi tatanan keadilan yang ada, itu ternyata ada satu yang lebih adil gerita tanan yang ada. Itu pengertiannya. Bukan seorang sosok, ya? Bukan, bukan. Gerita tanan. Oke, selanjutnya begini, Mbah Gatot. Saya melihat bahwa hiruk pikuk di dunia ini munculnya problematika, polemik, gitu kan, pertengkaran. Itu selalu tentang aku dan tentang milikku. Jadi, dua hal itu yang menjadi sumber problematika kehidupan manusia. Harusnya kita semakin dewasa, harus bisa, apa ya bahasanya ya, mengambil jarak untuk santai dan menyelinap pergi ke tempat yang sepi lah bahasanya dari dua sumber masalah itu tadi. Cuman kan bukan persoalan yang gampang. Kita mengambil keputusan yang seperti itu. Bagaimana? Latihannya seperti apa, Mbah Gatot? Supaya kita tidak terjebak pada dua hal itu tadi. Matur Suwan. Ya, kembali sebagaimana yang saya, beberapa kali saya jelaskan bahwa, kita ini ciptaan, ya, ciptaan, jadi makhluk, ya. Dan makhluk itu, katakanlah, kalau kita sebut ada dua. Satu, yang mati, yang mati, yang mati, yang kelihatan ini, kedua, permasalahan. Permasalahan itu juga makhluk. Juga makhluk. Namanya permasalahan, persoalan. Ya, nah, berarti ada yang membuat. Ada yang membuat. Dan sepertinya memang, persoalan itu kita sendiri yang membuat. Jadi namanya nguduh, woy ngepakerti. Nah, oleh karena itu, ya, akhirnya yang bisa kita lakukan, kalau sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan itu, ya kita kembalikan kepada yang membuat. Membuat persoalan. Nah, cuma kita sekarang ini, yang perlu kita pikirkan, bagaimana cara menyerahkan kembali itu. Kan itu, kan? Kok sih gampang nih? Ya, ya udah gampang kan. Cara menyerahkan persoalan itu kepada yang membuat persoalan. Nah, ini. Jadi, kadang-kadang kita ini memang, kalau berbuat jelek, ya, itu kita tidak mengakui. Kita berbuat baik, kita akui. Ada juga yang terbalik. Kalau baik, itu bukan saya. Tapi Tuhan. Kalau tidak baik, itu saya. Tapi sebetulnya, kedua-duanya bukan kita, kan? Kan gitu, kan? Nah, ini termasuk ageman, pegangan. Kita pegang yang mana? Nah, pegang itu harus konsekuen kita. Kalau kita sudah menggariskan, kita yakini bahwa semua buah yang tepuk dari Tuhan, ya sudah, jangan dilepas. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, ya, ya, mantap berarti. Baik, berubah. Oh, kalau gitu, yang baik dari Tuhan, yang jilai dari kita. Nah, kalau jilai dari kita, semua masalah itu dari kita sendiri. Akhirnya, mampu tidak akarnya menyelesaikan persoalan ini. Bingung lagi. Nah, ini. Jadi, manusia itu tambah lama, tambah gampang bingung. Gampang bingung. Karena permasalahan kian lama, kian besar, dan kian berat. Oke. Kemudian begini. Saya pernah mendengar secara langsung ada salah satu praktisi spiritual, begitu. Ketika kemudian, dia melakukan proses hening, atau meditasi, terus kemudian berjumpa dengan salah satu, misalnya, sebut saja, Kanjeng Nabi, ya kan. Atau kemudian, ketemu sama Siddhartha, Buddha, begitu. Atau ketemu tokoh se-level lainnya, begitu. Oh, aku ini, agamaku Islam, tapi kok ketika aku hening, selalu ditemui oleh Siddhartha, atau Buddha. Oh, berarti aku disuruh masuk agama Buddha, begitu. Nah, pengalaman pribadi itu ditularkan kepada teman-temannya, oh, kalau kamu Islam, Islam, terus kemudian ketika belajar meditasi, kamu orang Jawa, Islam, ketemu sama Yesus, berarti kamu segera masuk Masrani, atau masuk Kristen. Di sisi lain, salah satu tokoh ini, salah satu tokoh terkenal, tidak saya sebut namanya, beliau dari kalangan artis senior, penyanyi senior zaman dulu, Muslim, tapi dia ketemu Yesus, ketika proses meditasi, dan lain sebagainya, gitu. Tapi dia juga tetap tidak pindah agama. Nah, yang ini saya dengar dari Mbak Gatot, bagaimana ketika kita sedang proses menjalani spiritual, terus kita ketemu tokoh, atau sebangsa nabi atau Yesus, nah itu langkah yang harus diambil bagaimana Mbak Gatot? begini ya, jadi, itu semua bahasa kias, bahasa kias yang dari para ahli, dari ulama, dari semua agama, dari para ahli agama, dari semua agama, itu sampai kalau kita mati ada juga yang mempelajari sampai pada hakikatnya tasawuf dan sebagainya, termasuk di semua bangsa memang itu bahasa kias bahasa kias sehingga kalau itu diartikan vulgar itu orang menjadi bingung menjadi bingung yang pengertiannya itu berbeda berbeda jadi orang misalnya gini ada ada unen-unen kalau orang itu ketemu nabi dalam mimpi misalnya dia hidupnya seperti dikurungi diselamatkan terus nah masuk ketemu nabi yang bagaimana nah ini apa sosok nah ini nah kalau ini sampai diterima oleh orang-orang psikolog jawabannya lain nah ini para ahli spiritual pun ini paling pas paling pas kalau ditanyakan pada orang ahli reinkarnasi kalau padahal dia kekat dia akan menyangkal tapi tidak bisa memberikan jawaban karena jawabannya merasa dilarang ini merasa bahwa tidak boleh dijawab dengan jelas hanya disangkal nah ini yang persoalan yang akan bisa selesai akhirnya tergantung pribadi masing-masing itu itu lanjut mbak mbak ada sebagian spiritual yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di dunia nyata sekarang ini bahwa jika kita hidupnya senang bahwa itulah surga dan jika kita hidupnya susah itulah neraka menurut mbak Gadot konsep surga dan neraka sendiri itu menurut pandangan mbak Gadot bagaimana nah ini saya ingin berbicara hidup setelah mati itu sulit jadi masa akan datang itu kan mati jadi sebaiknya hidup bicara hidup tentang hidup sekarang datang walaupun nanti itu akan datang bukan akan datangnya kalau akan datangnya buahnya paham buahnya sekali paham yang menyangkut itu samanya dengan ketemu dengan sosok walaupun dalam mimpi itu pun yang pengalaman saya akhirnya ya pengertiannya yang 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 bisa diungkap pengertiannya yang bisa diungkap itu nah tapi sudah saya sampaikan secara simple menyangkut hidup dalam diri itu itu yang 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 simple itu bisa dikupas dalam segala macam sisi dan bisa ditutupi dengan segala macam cerita itu jadi bisa ditutupi dengan segala macam cerita ini dan itu pun masih menjadi perdebatan kalau kalau tidak hati-hati walaupun sudah masuk kerana keyakinan itu itu Mbak kita kembali ke tema yang tadi Mbak Sabduk Palon dengan kemunculan Sabduk Palon Mbak apakah dengan munculnya Sabduk Palon itu berkaitan dengan munculnya yang dinamakan Satrio Piningit Ratu Adil seperti itu Mbak Gadot berbeda berbeda kalau Ratu Adil itu menurut saya tatanan diperlopori oleh Bung Karno pada saat kemerdekaan itu dimana kita masuk alam demokrasi itu dan itu itu alam demokrasi sehingga pimpinan itu sudah bisa ditunjuk jelas masih diperkirakan siapa nanti setelah ini melalui pilihan sehingga piningit jadi semua partai itu punya calon seperti itu masih dilus-lus untuk dijagukan nanti nah kalau Ratu Adil memang tatanan tatanan ya Pancasila itu jadi Ratu Adil bukan seorang Ratu yang adil bukan tapi tatanan keadilan yang ada itu ternyata ada satu yang lebih adil dari tatanan yang ada itu pengertiannya bukan seorang sosok ya bukan bukan dari tatanan terima kasih